Hai assalamualaikum welcome back to my channel Paparo Oke tutorial kali ini saya akan membuat cara bagaimana membuat place YouTube juga menambah mengedit termasuk menghapus playlist YouTube baik di PC maupun di handphone Oke check it out playlist adalah kumpulan video dan siapapun bisa membuat playlist dan membagikannya sehingga teman-teman kita juga dapat menambahkan video ke playlist tersebut Anda dapat membuka tab koleksi untuk melihat semua playlist Anda juga bisa mengelola playlist di YouTube studio Anda yang harus anda ketahui yaitu jika penonton video atau channel di setel ke dibuat untuk anak-anak ya dan ketika anda masuk ke video orang tersebut kemudian di halaman beranda kita tidak dapat menambahkan video ke playlist tapi kita tetap dapat menambahkan konten dari hasil penelusuran ke playlist kita seperti itu ya ini hanya khusus sebagai konten anak-anak yang kebetulan kita berkunjung dan kita tidak bisa menambahkan playlist begitu nah berikut adalah contoh di mana video channel kita sudah kita tambahkan playlist jika video Anda belum ada playlistnya silahkan kalian belayar untuk membuat playlist di sini oke yang harus anda ketahui mengenai playlist atau daftar putar yang pertama yaitu bahwa playlist ini sering disebut dengan daftar putar yang berfungsi untuk mengumpulkan beberapa video menjadi satu kelompok dan playlist YouTube ini memudahkan penonton menemukan apa yang mereka cari di channel YouTube Anda dan yang ketiga Anda harus mengkategorikan video Anda manfaat playlist yang pertama yaitu bisa menambah di YouTube karena kita sudah membuat playlist di YouTube maka secara otomatif YouTube akan membuatkan playlist dari video di playlist playlist channel dari video yang pernah orang-orang tonton sehingga YouTube pun akan menyeleksi berbagai video dari beberapa channel lain yang punya topik atau kategori yang sama dengan channel kita manfaat yang kedua playlist bisa menambah subscriber dan mempercepat proses penambahan subscriber ke channel kita karena orang yang sekilas dan kepo dengan channel YouTube Anda akan melihat playlist-playlist yang telah Anda buat gimana? saat Anda melihat channel YouTube orang lain yang Anda inti pertama adalah apa sih videonya yang disuguhkan di channel ini tuh apa nisnya seperti itu kan dan playlist yang kita buat harus di deskripsinya sesuai dengan kata kunci karena itu termasuk metadata dari channel YouTube kita ya jadi harus buat playlist sesuai dengan kategori channel kita itu apa usahakan mengandung kata kunci juga yang ketiga bisa mempercepat proses peninjauan monetisasi YouTube nah kalau channel kita sudah memenuhi syarat program peran YouTube 4000 jam tayang 1000 subscriber dan tidak pernah melakukan pelanggaran dari ketentuan komunitas YouTube maka playlist ini akan membantu mempercepat proses peninjauan monetisasi channel kita nah karena yang meninjau channel kita ini adalah manusia ya bukan mesin sepenuhnya seperti itu jadi daripada video kita amburadul ya gak karo-karuan tidak terminis dengan baik mendingan kita membuatkan playlist di awal saat kita membangun channel YouTube kita nah ini adalah tutorial membuat playlist video dari PC kalian tinggal baca disini ya karena kali ini saya akan membuat tutorial yang khusus untuk HP Android saja kita langsung praktek di video berikutnya ya see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati